Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Gubernur Aceh Nova Irian Shah meminta tiga rumah sakit milik pemerintah Aceh memperkuat sinergi agar dapat saling mendukung dan melengkapi. Ketiga rumah sakit itu, yakni rumah sakit umum daerah Zainul Abidin, rumah sakit ibu dan anak, serta rumah sakit jiwa Aceh. Hal itu disampaikan Gubernur Nova di depan para direktur dan dokter spesialis dari ketiga rumah sakit tersebut. Pada Coffee Morning, Silatur Rahmi di Anjung Monmata, Komplek Meligo Gubernur Aceh, selesai 12 Januari 2021. Untuk itu, lanjut Gubernur, selaku pimpinan pemerintah Aceh, dirinya akan melakukan revitalisasi terhadap pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit ini, termasuk juga di klinik sekretariat daerah Aceh. Salah satu aspek penting dalam upaya saling melengkapi di antara ketiga rumah sakit ini, lanjut Gubernur, adalah pemanfaatan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis. Langkah pemberdayaan juga akan ditempuh antara lain dengan terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, perhatian terhadap jenjang karir dan jabatan struktural, serta pemberian remunisasi yang sesuai dengan kinerja. Langkah revitalisasi selanjutnya adalah pengadaan dan pemanfaatan alat kesehatan. Selain itu, Gubernur juga meminta pemanfaatan dan penganggaran dana BLUD dan APBR harus dipikirkan efesiensinya sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar tepat sesaran, sehingga cita-cita BLUD mandiri dapat segera diwujudkan. Sementara itu, Gubernur Rova juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para dokter, atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam melayani kesehatan masyarakat Aceh, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Pertemuan antara Gubernur dengan para dokter spesialis yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Aceh merupakan kali yang pertama terjadi. Pertemuan sengaja digelar untuk membahas berbagai isu kekinian terkait dunia medis di Aceh.